Woi, maju, maju, serap sih, macet Lihat dong antrian depan lo panjang banget, cerewet Macetnya bagaimana macet sama sekali Aduh capek Macet tuh nyebelin banget Macet tuh yang jelas nyebelin banget Menyebalkan Macet tuh bikin orang setrep Gila Umur kita habis di jalanan Is pain in the ass Macet tuh harus bikin gue bangun lagi pagi Mental udah dipersiapin aja Kalau ini bakal aku aja total Lagu ini buat yang lagi macet Buat yang mobilnya lagi kegencet Pennya lancar tapi gak bisa cepat Padahal waktu janjinya udah mepet Jadi saya bingung mau lewat mana Mau lewat atas Semua jalan macet Katanya disitu ada bilangin Underpass sedang bikin Jangan lewat situ Tapi lewat sana juga bikin lagi underpass Tolong dong kasih tau Pak Sukiya Kalau bikin proyek tuh satu-satu dulu Jadi kita bisa punya jalan alternatif Itu ribuan armadanya Paling sedikit 6 ribu Bayangin aja kalau satu perusahaan bluebird Satu hari turun semua ke Bogor Macet Bogor Ini bluebird aja artinya Satu perusahaan bisa mengajukan Kredit mobil Dalam satu kali kredit Itu ratusan armada Ini polisi yang kayak gimana Kadang-kadang lo sehari Sehari cuma bisa ketemu Buat orang gitu Di tempat-tempat yang berbeda Itu bisa sampai malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak ada guna Kau memakai Tingginkan hatimu Bis-bis kota Mereka tuh kayaknya suka gak punya aturan Berhenti di sembarang tempat Terus udah gitu Tau-tau penumpangnya mau turun Tengah jalan bisa berhenti Tapi memang gak bisa disalahan besar juga Karena penumpangnya juga memang Lebih seneng nunggu disitu Lebih dekat misalnya Daripada dia harus jalan ke halte Lalu mikrolab nge-tap Empat lajur bisa tiga lajur Diambil sendiri Lifestyle Mungkin lifestyle orang di Jakarta Emang udah bawa mobil sendiri-sendiri Jadi akhirnya jadi ada joki Jadi macam-macam Saya bilang Improved public transportation services You know This day Many people buying cars People with extra money Would spend their money To buy a car And even people Who doesn't have enough money Will buy a car Why? Because transportation Public transportation Is suck You have to be Stay in a crowded bus You know Mixture of sweat And not to mention traffic So they'd rather to be Stuck in a traffic In their own cars Itu tata kota yang paling amburadu Gubernurnya Kayak gitu Partai pemenang pemilu Tidak punya konsep Menata ulang Jakarta Kenapa pemukiman itu Harus jauh Dari tempat kerja Jalannya di persempit Buat Baswe doang Maksudnya sih Bagus Tapi apadah ya Kita juga kena macet Bo Jakarta macet Jangan tinggal di Jakarta deh Capek Yang punya tanggung jawab Supaya bikin Jakarta Tengah macet Siapa? Kira-kira 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 Aku siapa ya mas? Siapa? Kayaknya sih Presiden yang ngatasin deh Kayaknya sih Menurut Menurut pembantu Tapi kan lain Kalau pembantu Sama Sama orang gede itu Pemerintah pusat Ya Ditambah pemerintah daerah Untuk pelaksanaannya Sebenarnya tanggung jawab kita semua Gue bilangnya seperti itu Kita gak bisa nyalain siapa-siapa Kalau sebenarnya kita semua Padahal gak sadar Semoga ada yang di bawah Ini semua sebenarnya tanggung jawab kita Sebagai warga Jakarta Ada kan kreativitas Kayak ada ojek Ada joki Terus ada polisi cepet Itu Membantu Atau malah Bikin macet? Membantu Membantu ya? Membantu Selain ini lah Walaupun ada bikin macet itu juga Cuma Gue juga bingung Kalau mereka enggak ada Oh Janganlah panas Ah, magi Kurang Kanyaman Majak Majak Sia Aduh 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 dibikin skytrain atau under railroad gitu segalanya, gue seneng sih. Dan ada pemaksimalitasan ini, kendaraan umum gitu loh. Fasilitasnya udah oke-oke, cuma gak tau ya. Kita semua kayaknya di Jakarta udah sangat mobilitasnya udah tinggi banget gitu. Dalam sehari kita harus berada di beberapa tempat sekaligus gitu ya dalam satu hari. Dan dengan kebutuhan aktivitas yang udah kayak gitu semua rata-rata memang diperlukan alat transportasi dan yang kayak gitu yang lebih lalu asa gitu loh. Rata kali ini seperti apa? Macet, parah, gak karu-karuan atau normal-normal saja. 3146 557 11 ada-ada nih, Yudi. Yudi kasih informasi jalan, dia bilang lancar from Tau Sibumbur sampai di Kuki. Sekarang dia ada di Dewi Saptika, juga lancar car-car. Sekarang dia ada di Dewi Saptika, juga lancar car-car. 100 Kilo, 100 Kilo, Pak Yau! Sekarang dia bilang hindari tol gading arah grogol. Ini macet total handroker. Tios, B1966 YC. Wow, Kalimalang macet berat. Monyet nih! Gue gak jalan buat pak polisi. Gue juga tau ini macet, kagak jalan. Kalau jalan, gue kagak nanya dasar polisi. Oh, dia nanya ke pak polisi kali. Yang lain adalah, saya kira bantuan dari radio-radio swasta juga lumayan bagus ya, untuk menginformasikan jalan-jalan yang dilandang macet pada jam-jam tertentu. Tetapi kan informasi ini kan hanya bersifat, katakanlah konsumen yang menyampaikannya kepada radio-radio tersebut. Jadi tidak ada inisiatif dari pemerintahan daerah untuk menjelaskan kondisi-kondisi jalan pada jam-jam tertentu dan pada radio-radio tertentu yang kemungkinan macet. Ya mungkin emang orang Jakarta memang udah padet banget, gimana sih udah terlalu banyak orang. Tapi terus-terahan gue, sebagai orang Jakarta, terus-terahan gue menikmati kepadetan itu. Karena kalau Jakarta gak sepadet ini, gue malah ngeresok kemana sih orang-orang. Terima kasih telah menonton! Jadi kita harus menyediakan makanan, seperangkan selat, supaya kita bisa nyaman dalam perjalanan di ibu kota kita. Di mana-mana kita tidak bisa menempuh apa yang tidak di jalanan itu tidak kita bisa prediksi gitu loh. Kita bilang gak macet, tiba-tiba macet. Kita bilang ah nanti macet nih, tiba-tiba jalanan Masya Allah kok sebisa longgar diri, kita gak bisa memprediksikan itu macet apa enggak. Yang berkepentingan, kirim, kirim, tolong kirim, bicaranya gimana gitu. Jangan cuma main jual mobil banyak aja gitu, maksudnya. Ya harus ada kebijakan-kebijakan yang berberefektif deh buat kita juga semuanya gitu, supaya aktivitas kita bisa lancar gitu, gak tergantung sama bercanda-bercanda. Lebih baik negara federasi aja, Indonesia, negara federal. Susah menurut negara. Negara begini besar, kulaunya begitu banyak, negara kita terlalu besar gitu. Apa kalau negara federal, negara bagian, kira-kira akan lebih, pengawasannya lebih mudah, pesejahteraan lebih mudah. Puan, tep-maket. Mubila, koma-maket. Mubila, tuk-kir, ngululu.